Nah setelah Bang Foke siapa Bang rencananya? Setelah Bang Foke Pasti larinya mungkin ke Mungkin ke Pak Jokowi Tapi kalau bedanya Pak Jokowi itu kan Beliau sama Mas Pram sering ketemulah Nah komunikasi lebih ganteng Kemudian sama Ahok Itu kan, Ahok walaupun satu partai Tapi kita secara formal kita mesti ketemu juga Ngobrol gimana kan Kemudian nanti juga mungkin sama PJ Pak Heru ini Karena kan apa yang kita akan lanjutkan Itu adalah RPJMD nya atau rencana pembangunan Jangan menengah daerah dari PJ ini Nah setelah ini apa lihatnya Oh begitu, kenapa APBD Kota DKI atau DKJ itu sudah diketuk Untuk APBD 2024-2025 Anggarannya 85 triliun Apa saja anggaran itu Oh ini, ini, oh pendidikan ini Kesehatan ini, ini Ini dulu yang harus kita lakukan Halo Assalamualaikum Bang Bang Waalaikumsalam Kalau bertahun bilang Encing Didi Bisa aja Kita panggil kayaknya enakan Bang Dul ya Iya lah Ngapain lo ngambil gue bapak Oh capek bener nih Kayaknya Indonesia mau taunya Bang Dul dah Lo percaya gak di? Apa itu? Zaman dulu abang jadi gubernur di Banten Gak pernah dipanggil Pak Guk Panggil apa? Dul Dul Padahal gitu udah pake jengkol Oh tapi sehat Bang ya Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ini udah, udah riuh nih setelah Kemarin di Ya, ya, ya Dengan Pak Pramono Maju Pilgup DKI Bener, bener Ya terupdate sih Udah mulai soan ke ini Kemarin sama Pak Voke Dan rencana kan Bang Dul juga mau ketemu sama Mantan-mantan gubernur lain Kita mau Bang Yos, kita mau ketemu Bang Yos Itu bisa diceritain gimana tuh Bang Dul Tujuan dari soan-soan itu Bang Ya ini kan sebetulnya Disiplin ilmu dari seorang birokrat ya Ini jujur bukan Artinya usulan saya Tapi ini ide lebih kepada Mas Pram Dia bilang Dul Kayaknya kita mesti ketemu sama mantan-mantan gubernur nih Karena biar bagaimana kita mesti paham Visi mereka apa aja sih Paham tuh bukan berarti Kita gak ngerti Tapi kita kan mesti tau Karena pembangunan nanti kan berkesenambungan Saya bilang saya setuju Saya setuju Mas Saya juga Ya maaf Kayak Bang Yos Bang Yos dulu waktu jaman dia jadi gubernur DKI pertama Nama Bang Yos tuh Yang ngasih saya Oh gitu Iya Jadi waktu dia pindah Dari Pangdam Jaya Jadi gubernur Dari rumah tugas dia di Menteng Ke rumah gubernur Itu juga pake operate juga Keluarga si Dul Yang ngantel Bagus nih Bisa diwawancara Beliau Nah waktu itu saya bilang Dia juga nanya Dul Aku panggilnya ini bagus apa ya Apa Yosol Gue bilang jangan Yosol Yosol Bang Bang Fawzi Di museum Muhammad Nusni Tamrin Ternyata ada tujuan Dia yang bawa Mas Pram dan saya kesitu Ini sejarah Jakarta Walaupun Jakarta itu Pahlawan bukan hanya Muhammad Nusni Tamrin Tapi Muhammad Nusni Tamrin itu Ujung tombak dari image DKI Gang semua gang adalah Muhammad Nusni Tamrin Jalan kan Itu zaman Bang Ali Sadikin Oh nama jalan zaman Bang Ali Sadikin Iya kan nama itu jalan semua Muhammad Nusni Tamrin Nah jadi singkat kata Saya setuju Minimal kita akan menyaring Apa sih harapannya Karena tentu setiap pimpinan daerah Itu bukan tidak selesai Tapi gak tuntas Range waktu 5 tahun itu gak panjang Pendek Sangat pendek 2 periode 10 tahun itu sangat terbatas Saya pernah mengikuti Sekolah Ilmu Pemerintahan Dihitung-hitung Idealnya sebuah proyek Pembangunan Perencanaan Itu berkisar 11-12 tahun Satu periode Bang Berarti artinya 2 periode bisa sampai 22-24 tahun Betul Makanya kenapa sekarang Diimplementasikan kepada dengan Pimpinan desa Kepala desa sekarang 9 tahun Iya Karena perencanaan itu Bayangin 1 tahun itu Mungkin baru pengenalan Iya kan Pengenal semua Pengenal semua Pengenal ini bisa pengenal Personal Bisa pengenal alam Makanya kenapa dibilang Kenal gak Kota yang ditinggal Harus kenal Walaupun gak harus semua tahu Kita kenal Nah jadi singkat kata Setiap pimpinan daerah Siapapun Pasti dia punya visi Iya Nah visi ini itu Pasti berkesenambungan Contohnya Pada waktu dia selesai menyabat Pasti dia akan menyerahkan Surat pertanggung jawaban Iya Ini harus kita baca Apa sih yang udah dilakukan Iya Dia lakukan blabababah Apa yang belum sampai Blah 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 Kita koneksi Itu yang dibilang Kok apa namanya Berkesenambungan Nah jadi Satu konteks kita besok ketemu Dengan mantan gubernur Tentu silaturahim Iya Yang kedua Kita perlu masukkan Dari tokoh-tokoh ini Kalau Bahasa kan kalau Kalau kita dipercaya Oleh masyarakat DKI Memimpin kota DKJ ini Nah tentu Dengan basic-basic Yang memang Sudah mereka lakukan Iya berarti kan Dilihat program mereka Saat menjabat Apa yang masih Relay bisa dilanjutkan Betul Apa yang perlu ditingkatkan Betul ya Bang Betul Nah setelah Bang Foke Siapa Bang rencananya? Setelah Bang Foke Pasti larinya mungkin ke Mungkin ke Pak Jokowi Tapi kalau bedanya Pak Jokowi itu kan Beliau Sama Mas Pram Sering ketemulah Nah komunikasi lebih gantung Kemudian sama Ahok Iya Itu kan Ahok walaupun satu partai Tapi kita secara formal Kita mesti ketemu juga Ngobrol Gimana kan Kemudian Nanti juga mungkin sama PJ Pak Heru ini Iya Karena kan apa yang kita akan lanjutkan Itu adalah RPJMD-nya atau rencana pembangunan Jangan menengah daerah Dari PJ ini Iya setelah dia melancarkan Nah setelah ini Apa lihatnya Oh begitu Kenapa APBD Kota DKI Atau DKI Itu sudah diketuk Untuk APBD 2024-2025 Anggarannya 85 triliun Apa saja anggaran itu Oh ini Ini Oh pendidikan Ini Kesehatan Ini Ini dulu yang harus kita lakukan Kita gak bisa ngajuin visi-misi kita Visi-misi kita Kita siapkan Untuk perubahan Oke Anggaran perubahan itu Biasa di bulan-bulan Agustus Baru kita bisa Maaf Maaf Contoh Tiba-tiba kan waktu itu Makan siang gratis Iya Dan belum ada Di Pak Jokowi Iya betul Begitu Pak Prabowo Jadi Presiden Dimasukkan lah Iya program itu Program itu Baru bisa dimasukkan Di tahun 2025 Gitu kan Itu Itu mekanisme Kepemerintahan Yang wajar Yang normal Iya maksudnya Bang Dul kan juga Udah pernah di Banten Udah ada lah Saya insya Allah 11 tahun di Banten Artinya Bukan sok tahu Tapi paham Iya Sebetulnya pemerintah daerah itu Dimanapun daerahnya Kecuali pusat Itu cuma punya Dua tugas Yang pertama Yang dibilang tugas wajib Yang satu Tugas pilihan Urusan wajib Urusan pilihan Iya Urusan wajib itu apa Kesehatan Pendidikan Lingkungan Infrastruktur Itu wajib Iya Dipilah lagi nih Pendidikan apa aja Ada PAUD Ada TK Ada SD SMP segala macem Oke Biasiswa ada berapa jumlahnya Kemudian sasaran seperti apa Kemarin kan rame Buruh honorer Diberhentiin Diangkat lagi Itu kan Harus dibenahi Gitu kan Artinya Itulah dalam kaitan Pemerintahan itu Cuma dibagi dua urusan Yang dibilang wajib Dan pilihan Betul itu aja Yang paling enak Kalau Pemerintah daerahnya itu Punya uang DKI punya uang Enak tuh ngaturnya Enak ngaturnya 85 triliun Kita mau bikin apa Tapi ada daerah Maaf Yang gak jauh dari DKI Jauh dari itu Deket Bantet Iya Tanggerang lumayan PAD nya tinggi Kabupaten Tanggerang lumayan Tapi maaf Pandeglang Lebak PAD nya rendah Itu juga harus dipikirkan oleh DKI Karena ini wilayah penyangga Iya wilayah penyangga Nah makanya hampir setiap tahun Pemerintah Pemda Provinsi Apa namanya DKI Atau DKJ Itu pasti memberikan Hibah kepada Daerah penyangga Yang dibilang Jabodetabekunjur Iya Gitu Nantinya ada Cianjur Termasuk Cianjur Betul Itu termasuk Makanya dibilang Jabodetabekunjur Cianjur Bang itu Kalau ngomong-ngomong Ketemu sama mantan gubernur Sebenarnya kan sepekan Selam daftar KPU Justru orang pertama Yang ketemu kan Pak Anies Baswedan Nah Itu Yang namanya Berkah anak soleh Itu sengaja Atau gimana Enggak 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 Jujur Enggak mungkin lah sengaja Kita gak mungkin Mendesain itu Maaf dengan beribu Maaf Apakah Bang Anies Yang sengaja ngejar kita Kayaknya juga enggak Kayaknya juga enggak Nah singkat kata Hari itu Saya tuh ada dua Ada dua kegiatan Sebelum kita jalan Pagi itu jam 6 Saya udah jalan dari rumah Karena komunitas S56 Saya kan di S56 Jadi anak 6 Anak 9 Anak 11 Kita bikin fun walk Jalan Ya biasa lah Kita jalan-jalan sehat lah Istilahnya Saya cuman membuka Ini aja Start Karena saya denger Mas Pram Mau goes Tadinya mau goes Kalau Mas Pramono itu kan Memang goeser Iya hobi dia Dia hobi setiap hari Dia goes kan Di car free day Wah Yaudah Aku deket Aku di Ya di belakang itu lah Di belakang hotel Apa tuh Base kita disitu Jalan lah saya kesana Dari Ketemu Mas Pram Di depan Di jalan raya Gatuh kok gak ada sepeda Mas gimana Kita jalan aja mas Hah Kok jalan Saya bilang Ayo kita jalan Yaudah jalan Ini apa yang mana kita jalan Sampai HI Mati Pas nih gila Dari GBK ke HI Aku jalan di GBK Pernah 2-3 kali Tapi kalau jalan Dari GBK Sampai ke HI Mejen Gue belum pernah Mas tak golok pingsan ya Udah entar mas Sampai mana kita belok Ntar kita naik bus Udah Asik-asik jalan Sampai juga Kita duku atur jalan Sampai duku atas Iya Apa namanya Depan hotel Kita naik bus Naik bus Kita Selain memang memperpendek jarak Kita juga dalam tada kutip Kita mempelajari lah Ya itulah ilmu-ilmu yang secara Secara gak langsung Kita temui termasuk Kita denger Oh Bang Anies ada definisi Iya Katanya ada definisi di ujung kan Oh harus itu Hah Yuk kita temuin aja Kalau ada sana Jalan kita kesana Oh jadi memang gak Gak terencana itu ya Sama sekali Yang saya pahami Gak terencana Yang saya pahami Jalan kita sampai H.I. Ngider Terdengarlah Bang Anies udah gak ada Kita gak tau deh dimana Udah gak ada Udah Kita naik busway Dari yang stasiun finisi Depan H.I. itu Langsung ke Sampai depan GBK Sampai situ udah Kita jalan Menuju mobil Saya udah Bawa pisah begini Anak-anak bilang Bahan tuh ada Bang Anies Ada Bang Anies Dia lagi berhenti di ujung jalan Pake kaos hitam Ya Mas Palm Lihat tuh kita kesana nih Mas Yuk Jalan lah kita udah Ngomong selu Selu Temen-temen nanya Gimana Bang Anies Gue bilang Waduh kalau Bang Anies Mau bantu kita Asik nih Sampai jumpa